Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti Kali ini Ute mau share tentang testimoni Ute menggunakan BPJS BPJS Kesehatan ya BPJS Kesehatan Kemarin saat Ute diminta untuk tindakan kuret setelah Ute mengalami keguran Ute ditanyain tentang apakah Ute memiliki kartu BPJS atau enggak Dan Alhamdulillah waktu itu Ute kan sempat kerja ya Dan dibuatkan BPJS Kesehatan Jadi Ute punya teman-teman, Ute punya kartu BPJSnya Dan Ute bilang gitu, kebedanya gitu Bu saya punya gitu Terus dicek gitu kan masih aktif juga Dan Alhamdulillah tindakan kuret setelah Ute itu benar-benar 100% di cover sama BPJS Kesehatan teman-teman Jadi saran Ute nanti kalau misalkan kalian yang nonton video ini dan masih belum mempunyai kartu BPJS Kemudian kalian punya riwayat sakit atau untuk yang perempuan dan udah menikah Pastikan akan ada kemungkinan kita melahirkan gitu kan Terus misalkan kayak kemarin Ute keguguran kayak gitu Mudah-mudahan kalian jangan ya Itu pasti kan akan menggunakan Apa ya, fasilitas kesehatan gitu Dan Alhamdulillah teman-teman dengan kita menggunakan Eh, dengan kita ikut kepesertaan Kepesertaan BPJS Kesehatan Itu benar-benar ditanggung biayanya teman-teman Tapi dengan catatan Kita tetap aktif bayarnya ya teman-teman Tetap aktif bayar Bayar iuran gitu Kalau misalkan kita Mampunya cuma untuk kelas 3 yaudah gak apa-apa gitu Nanti kalau misalkan kalian pas amit-amit menggunakan itu gitu Karena kalian sakit atau apa Kalian misalkan gak nyaman di kamar yang kelas 3 Kalian bisa minta naik ke kelas 2 gitu Jadi paling nanti yang apa ya Naik kelasnya itu yang kita bayar gitu Sisanya itu biasanya di cover oleh BPJS Tapi dengan catatan Tidak semua ya Tidak semua jenis apa ya Jenis sakit itu di cover BPJS Tapi untuk tindakan kuret yang kemarin Ute alami Itu alhamdulillah di cover semuanya oleh BPJS teman-teman Kayak gitu Nah disini tuh Ute ngerasain banget manfaatnya BPJS kesehatan teman-teman Sebelumnya itu kan kayak Ute kayak Apa ya Ogah-ogahan gitu Ogah-ogahan Buat apa sih gitu kan Kan kita sehat-sehat aja gitu Ternyata kan setelah menikah gitu Ute gak tau gitu kan Akan mengalami keguguran Terus mungkin nanti Kalau melahirkan juga Akan menggunakan Fasilitas kesehatan juga kan Jadi Ute gak kepikiran sampai disitu gitu Alhamdulillahnya Ute punya teman-teman Ute punya Dan Ute aktif Masih aktif juga gitu Jadi Kemarin bener-bener digunain Dan Kalau misalkan Ute gak punya Kartu BPJS kesehatan Itu Tindakan koretase itu Sekitar 3 jutaan teman-teman 3 jutaan Jadi kan Lumayan ya gitu Kalaupun Apa ya Kalaupun kartu BPJS kita itu Gak kita gunakan Kita niat Kita niatkan Subsidi silang teman-teman Karena di luar sana Pasti banyak yang Sakit gitu Banyak yang sakit Dan Membutuhkan biaya yang besar Dengan kita Mengikuti BPJS kesehatan ini Kita juga Ikut Apa ya Menyumbang dana gitu Menyumbang dana Jadi subsidi silang Ketika kita sehat gitu kan Di luar sana Banyak yang sakit Jadi dana yang kita Setorkan itu Digunakan untuk Pengobatan Saudara kita yang lagi sakit Kayak gitu Ya kita berdoanya Jangan sampai kita yang sakit Teman-teman Seperti itu ya Konsepnya Kayak gitu Jadi Ute juga Kayak kemarin gitu Selama ini kan Kita setor ya Setor gitu Terus Ya kapan digunainnya ya Emang kalian mau kan Enggak gitu kan Cuman kemarin Karena Ute keguguran Terus Jadinya si kartu tersebut Di Apa ya Terpakai gitu Terus Jadi Ute Oh ini gitu kan Ini Keuntungannya Kita Kita Menggunakan BPJS Kesehatan Gitu Jadi ketika Kita misalkan Dananya lagi terbatas Kayak gitu Terus Ada BPJS Kesehatan Seperti itu Teman-teman Nah Gimana sih Sarat-saratnya Nah Sebelumnya Ute Menyangka Kalau misalkan Apa ya Penggunaan kartu BPJS Itu akan Ribet gitu Akan ribet Jadi Kayak selama ini tuh Aduh Males banget Ngurusin BPJS Gitu Nah ternyata Kemarin Saat Ute Keguguran itu Dan di Di Apa ya Di Diminta untuk kuret Itu Gak ada Administrasi Yang membuat kita Apa ya Ribet banget Ngurusinnya gitu Jadi disitu tuh Cuma Diminta Fotokopi BPJS Dua Sebanyak dua salinan Terus Fotokopi keluarga Satu Satu salinan Kalau gak salah Terus Buku nikah Sama Fotokopi KTP Suami Istri Kalau misalkan Kalian Sudah menikah gitu Pokoknya yang jagain sih Sebenernya Yang Punya apa ya Yang punya hak Buat apa ya Buat ACC gitu Segala tindakan Itu Cuma itu doang Temen-temen Cuma empat Empat syarat Itu pun Kenapa Ute kemarin Diminta surat nikah Ute curiganya Karena Masih Kakak kita itu Masih Masih terikat Sama keluarga Sebelumnya Gitu Jadi kita Belum membuat Kakak baru Teman-teman Tapi kalau Misalkan kalian Udah punya Kakak baru Setelah menikah Kalian Sepertinya Tidak perlu Juga Menggunakan Fotokopi Buku nikah Kayak gitu Cuma karena Kemarin Kakak yang Dipakai itu Kakak yang Ute Yang Masih Masih Bersatu Sama keluarga Ute sebelumnya Gitu Jadi Ini Jadi Buku nikahnya Diperlukan Seperti itu Teman-teman Terus Di bagian Administrasi Juga Enggak Enggak Yang Apa ya Enggak Yang Ini harus Ini harus Gimana gitu Enggak Tapi sebelumnya Memang Kalian harus Ada surat Rujukannya Jadi kalau Misalkan Kalian Apa ya Bersalin Atau Kegukuran Atau apa Gitu kan Itu Kalian Ke Bidan terdekat Kalian dulu Disitu tuh Minta Rujukannya Minta Terujukan Dari Bidan Tersebut Gitu Untuk Dicarikan Rumah Sakit Yang Menerima BPJS Kesehatan Seperti itu Nah Setelah itu Baru kita Ke rumah sakit Tersebut Terus Memenuhi Administrasi Yang diminta Setelah itu Ya udah Kita tinggal Menerima Ininya Fasilitas Yang Yang Diberikan Rumah sakit Tersebut Gitu Teman-teman Dan Alhamdulillah Ute merasakan Gak ada Perbedaan Ya teman-teman Gak ada perbedaan Antara Pasien yang Menggunakan BPJS Atau enggak Gitu Kemarin Ute bener-bener Dilayani dengan Baik Dan Gak ada Diskriminasi Apakah Karena Ute Menggunakan BPJS Isi keuangannya Juga Jadi Masih Rumah tangga Baru Teman-teman Baru Melangkah Terus Tiba-tiba Ute keguguran Itu bener-bener Membantu Alhamdulillah Biayanya Tercover Sama BPJS Kayak gitu Teman-teman Jadi Gimana Kalau Misalkan Kita udah Punya Kartu BPJS Tapi Enggak tahu Aktif atau enggak Nah nanti juga Sama bidannya itu Dicek Teman-teman Apakah Masih aktif atau enggak Dan Kalau enggak salah sih Kalau pun Udah enggak aktif Biasanya kita diminta Buat bayar dulu Buat bayar dulu Kayak Sisanya Eh maksudnya Tagihannya Tagihannya Yang Yang belum Dibayar Misalkan kita Nunggak berapa Bulan Seperti itu Kayak gitu Dan kemarin pun Apa ya Enggak diburu-buru Misalkan Karena Karena BPJS-nya Belum lengkap Persyaratannya Terus si pasien Ditelantarkan Enggak kayak gitu Teman-teman Jadi bener-bener Kalaupun Persyaratannya Belum Belum Terpenuhi Uta masih tetap Dilayani juga Kau teman-teman Karena kan Ini terkait Apa ya Kesehatan seseorang Gitu Kesehatan Ya seseorang Kayak gitu Jadi rumah sakit Juga Masih punya Apa ya Nurani Gitu kan Masih punya Nurani Terus Uta dilayani Dengan baik Juga Sementara Uta Apa ya Di Kuret Juga Persyaratan itu Belum terpenuhi Semua Gitu Jadi setelah Kuret Baru Pak Kaji Ke rumah Buat bawa Bawa persyaratannya Dan Baru deh Masih persyaratan itu Gitu Apalagi ya Kayak gitu sih Testimoni dari Uta Jadi Gak Gak seribet Yang Uta Bayangkan Sumpah Jadi Buat teman-teman Ya sekali lagi Kalo misalkan Kalian Punya Riwayat Sakit Kayak gitu Saya sarankan sih Ikut BPJS BPJS Kesehatan Atau Asuransi Kesehatan Yang lain Kayak gitu Cuman kalo misalkan Dananya Gak terlalu Banyak Itu budgetnya Yaudah Kalian ikut aja BPJS Kesehatan Kalian bisa ikut Yang kelas 3 Teman-teman Atau Kalo misalkan Kalian yang Kurang mampu Kalian bisa Mengurus Ke Apa ya Ke pemerintah Setempat Mungkin ke Kelurahan Atau desa Gitu Diminta Didaftarkan Untuk BPJS Yang Ditanggung Pemerintah Jadi 100% Gak bayar Teman-teman Gak ada Yuren sama sekali Kayak gitu Teman-teman Jadi Gak ada alasan ya Kalo misalkan Kita sakit Atau apa Gitu Terus Kita gak bisa Menikmati Fasilitas kesehatan Gara-gara Kita gak terdaftar Gitu Jadi sebelum Sebelum kita sakit Langkah Lebih baiknya Kita Apa ya Persiapan dulu Gitu Maksudnya Persiapan itu Bukan berarti Kita berdoa Supaya sakit ya Teman-teman Ini untuk Apa ya Jaga-jaga Gitu Kalo misalkan Kita sakit Atau apa Gitu Kalo misalkan Kita udah punya Apa ya Udah punya Jaminan Jaminan Fasilitas kesehatan Ketika kita sakit Kan enak ya Teman-teman Jadi pas kita sakit Kita gak Gak bingung lagi Biayanya dari mana Gitu kan Karena kita gak pernah Tahu Kondisi kita Di masa depan Kayak gimana Kondisi keuangan Kita kayak gimana Gitu Jadi Saran Ute Segera diurus Teman-teman BPJS Kayak gitu ya Mungkin Cukup sekian ya Secara Testimoni Penggunaan BPJS Kesehatan Versi Ute Yang Kuret Yang kemarin Melakukan Tindakan Kuret Dan di cover BPJS Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian Dan nambah Apa ya Nambah Pengetahuan Gitu Nambah Pengetahuan Nambah Kayak ilmu Gitu Maksudnya kayak Oh gitu Gitu Yaudah Gitu Kayak Apa ya Menginspirasi kalian Juga lah Gitu Semoga video ini Bermanfaat ya Teman-teman Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wabarakatuh